Selamat menikmati. Para siswa juga mengikuti kuliah islami dari guru agama. Baik kita di sini selama kegiatan Ramadan, selain kita belajar formal mengenai pembelajaran, kita juga sembari menunggu berbuka puasa atau ngabuburit, kita itu selalu untuk membaca Al-Quran, dan berbaca Al-Quran minimal satu just setiap harinya. Kegiatan selama bulan Ramadan, siswa secara bergiliran mengikuti kegiatan islami di sekolah. Mulai dari mengaji atau tadarus, mendengarkan ceramah keagamaan dari guru agama. Harus Al-Quran selama kurang lebih setengah jam dibimping oleh guru agama, kemudian mereka juga setelah itu diisi dengan kegiatan-kegiatan ceramah keagamaan yang bisa meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan siswa-siswa SMKPG di Jadibara. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini mereka mengisi bulan Ramadan ini dengan hal-hal yang positif, jadi tidak melakukan hal-hal yang bisa menggugurkan pahala puasa mereka. Kegiatan keagamaan selama bulan puasa di SMKPGRI Jadibara, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, ditingkatkan untuk para anak didiknya, mulai dari kelas 10 hingga kelas 11 agar dapat menekan kegiatan negatif di luar jam sekolah.